Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman Syamkapuk Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi trik yaitu 3 cara untuk menyembunyikan aplikasi di Android. Di sini ada 2 buah HP yang akan saya jadikan uji coba menyembunyikan aplikasi. Pertama, menyembunyikan aplikasi dengan HP yang sudah di root. Kemudian yang kedua adalah menyembunyikan aplikasi pada HP yang belum di root. Untuk contoh ini ponsel Lenovo. Termasuk juga ponsel Samsung yang belum di root bisa menggunakan cara yang ketiga. Cara pertama untuk menyembunyikan aplikasi di Android sebenarnya sangat gampang. Di sebagian ponsel misalnya seperti Asus ini, sebenarnya sudah ada fitur untuk menyembunyikan aplikasi. Contoh, saya akan menyembunyikan aplikasi Play Store. Bisa teman-teman lihat aplikasi Play Store. Kita tinggal masuk ke menu. Kemudian teman-teman lihat untuk titik 3 pada bagian sebelah kanan atas. Kita pilih di situ. Kemudian di sini ada pilihan sembunyikan aplikasi. Kita pilih. Kemudian centang aplikasi yang akan disembunyikan. Saya akan mencoba menyembunyikan aplikasi Play Store. Ini dia Play Store. Kita centang. Kemudian di bagian atas ada tulisan selesai. Oke, sudah berhasil. Sekarang untuk aplikasi Play Store yang ada di ponsel Asus ini sudah tidak ada. Dan sudah disembunyikan dengan menggunakan fitur bawaan dari ponsel itu tersendiri. Namun bagaimana jika ternyata di ponsel teman-teman tidak ada fitur untuk menyembunyikan aplikasi? Jangan khawatir, tenang. Karena masih ada cara yang kedua. Cara yang kedua adalah dengan menggunakan aplikasi tambahan. Namun cara ini khusus untuk HP yang sudah di root. Dan jika teman-teman HPnya belum di root, tenang saja nanti ada cara untuk yang ketiga ya. Jika HP sudah di root, teman-teman bisa mendownload aplikasi yang bernama XAPP Hider. Seperti ini aplikasinya. XAPP Hider. Bisa teman-teman download di deskripsi video saya secara gratis ya. Kemudian sekarang akan saya coba untuk menyembunyikan aplikasi. Ketika aplikasi XAPP Hider ini dibuka, kita diharuskan membuat password. Yaitu berupa 4 nomor ya. Saya buat misalnya 1705. Kemudian kita klik OK. Kemudian masukkan lagi untuk passwordnya. 1705. Kemudian klik lagi OK. Sekarang untuk XAPP Hider ini meminta akses root. Kemudian OK. Kita izinkan. Kemudian tampilan seperti ini. Bisa teman-teman lihat ada tanda plus dengan tulisan hide new. Kita pilih di sini. Sekarang tinggal pilih aplikasi mana yang akan kita sembunyikan. Contoh saya akan menyembunyikan aplikasi Playstore. Kita pilih. Ini dia Google Play Playstore ya. Sekarang saya klik. Kemudian OK. Sekarang untuk aplikasi Playstore sudah bisa disembunyikan. Teman-teman lihat untuk aplikasi Playstore-nya sudah tidak terlihat lagi ya. Sekarang cara yang terakhir, cara yang ketiga yaitu menyembunyikan aplikasi untuk HP yang belum di root. Untuk cara yang ketiga ini, untuk HP yang belum di root, teman-teman harus menggunakan launcher. Namun dengan menggunakan launcher lain yang didownload di Playstore, tentu saja untuk tampilan Android teman-teman akan berbeda. Dari misalnya icon, kemudian bentuk huruf dan ukuran icon itu akan berubah ya. Langsung saja untuk launcher yang saya rekomendasikan di sini bernama Launcher Go. Di Playstore teman-teman tinggal ketik Go Launcher seperti ini. Kemudian download. Setelah di download, selanjutnya dibuka. Sekarang untuk Go Launcher sudah digunakan dan teman-teman bisa melihat untuk tampilannya berbeda ya. Nah, di sini sekarang tinggal kita akan mencoba untuk menyembunyikan aplikasi. Untuk menyembunyikannya sangat gampang. Contoh kembali saya akan menyembunyikan aplikasi Playstore. Kita tinggal pilih menu. Kemudian pada pojok bagian bawah sebelah kanan ada tanda lambang kuas di situ ya. Bisa teman-teman lihat. Kita klik saja. Kemudian di sini ada pilihan boss. Silahkan klik boss. Selesai. Kemudian kita turunkan. Nah, di sini teman-teman bisa melihat menu baru yaitu kunci aplikasi. Kemudian sembunyikan aplikasi. Kita pilih saja sembunyikan aplikasi. Kemudian teman-teman akan diperintahkan membuat pola pengaman ya. Jadi nanti tidak sembarangan orang bisa menyembunyikan dan menimbulkan aplikasi. Kita buat polanya. Kemudian ya. Setelah itu sekarang kita pilih untuk aplikasi yang akan disembunyikan. Misalnya seperti tadi saya sembunyikan aplikasi Playstore ya. Tinggal kita klik. Kemudian pilih ya. Oke, sekarang sudah berhasil. Sekarang kita keluar. Kemudian kita cari untuk Playstore. Maka sudah tidak ada. Karena disembunyikan. Oke teman-teman. Itu tadi 3 cara untuk menyembunyikan aplikasi di Android. Terima kasih sudah menonton. Dan sekali lagi saya harapkan subscribe dan like dari teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.